Guys, kita kembali lagi di game Counter-Side Dan di video kali ini kita konten gabut aja dulu Yaitu nge-gacha Dan abis kita nge-gacha Kita bakal ngebeli item Yang dimana Hasil gacha itu bakal dapet poin Yang dimana poinnya itu bakal kita beli SSR Tiket ya Nah dari SSR tiket ini bakal ada isinya Yaitu beberapa hero SSR Mulai dari Estorosa sampe Shinjia Kayaknya ini di banner standar Semua ya Hero-hero di banner standar semua gitu Oke Gue kekurangan 500 Tax Planet Point Yang dimana 10 kali gacha itu dapetnya 100 poin guys Jadi kira-kira gue harus gacha 50 kali Kebetulan di gacha gratisannya itu Gue udah nge-staking sampe 50 ya Udah gak digacahin 5 hari gitu ya pak ya Udah numpuk nih Jadi kita gacahin aja dulu Untuk banner standarnya Oke here we go 1, 2, 3 Btw ada beberapa banner baru juga Yang rilis di hari ini gitu ya Di konten ini Entah gue mau gacahin atau enggak Mungkin gacha Iya gacha aja lah ya Soalnya gue cuma punya 10 tiket doang Buat banner yang lain ya Ini ada di atas ini Employment kontraknya cuma ada 11 Jadi kita gacha 10 kali aja gitu ya Entah cukup Enggak, 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 enggak cukup sih sebenarnya 10 kali kurang pak Oke, bagaimana dengan banner gratisan ini Cool Beruntung kita Dapetnya Shinjia Nice Shinjia gue berapa lagi ya Coba nanti kita cek Kayaknya udah Dupe Eh udah dupe Apa awakening ya Bukan, bukan awakening Apa namanya Lupa gue Nanti kita cek aja lah ya Nice Skip, skip, skip Eugen Lumayan lah ya Dapet hero-hero Buat bahan gitu Walaupun gak dapet SSR Dapet buat bahan Udah cukup Set Pull Aduh Ungu pak Set Iya, iya, iya Yang terakhir Di banner standar gratisan Here we go Ini dia Click Dan pull Wow Nice Dapetnya Oh, Jifuyu nih Sekali lagi Udah Satu doang Sifuyu Satu Shinjia Satu Lumayan lah ya Gue lanjutin banner Karin Wong Aja apa ya Karena udah 30 kali Di video sebelumnya Karin Wong Sebenernya gue mau banner baru Tapi kayaknya Gak usah ya Ada si ini nih Kang Sooyoung Sama Li Yumi Tapi Karin Wong Boleh nih Karin Wong Kalau dapet ya Kalau dapet boleh Kalau gak dapet Apes Tapi 10 kali Dap Chifuyu lagi Padahal Kenapa Anda muncul di Banner Karin Wong Tapi tidak apa-apa lagi Daripada kita dapet Song warna Ungu It's okay Kalau misalnya Kita beli SSR itu Apakah worth it atau enggak Silahkan komen saya di bawah Tapi untuk di video kali ini Gue bakal beli SSR aja Karena yang lain itu Seperti Saptic Core Itu udah gue beli Di video sebelumnya juga Di beberapa video sebelumnya Dan 10aptic Core Ketiga hal ini Udah gue beli semua Jadi tinggal Satu ini doang Yang belum gue beli Entah apakah Worth it atau enggak Kalau menurut gue sih Worth it worth it aja Worth it nya Kalau misalnya kita dapet Hero yang pengen kita Naikin levelnya Apa tuh Limit break Nah Kalau mau kita limit break Sebenarnya pakai dupe Itu lebih hemat gitu ya Daripada kita beli Yang beginian nih Saptic Core Terus lagi Aptic Core Ya Kalau dari segi Planet Point sih Lebih hematan SSR ya Tapi ini kan sistemnya Modly nih Per bulan ya Sebulan sekali Tapi kalau misalnya Kalian Banyak Text Planet Point nya Ya boleh lah Dispand ke Saptic Core Dan Aptic Core nya ya Karena ini bersifat weekly Jadi untuk monthly Kita habisin dulu Kalau misalnya Ada lebih Ada point lebih Kita Spand ke Weekly nya Gitu Oke Baiklah Dan Kita Klaim-klaim dulu nih Ada yang baru nih Biasanya Dapet equip Semayang tier 4 Terus lagi Mission Mission ini Apa nih Nice Dapet gacha 3 Nice Mantap Dapet gacha lagi 3 lagi Dapet lagi Dapet lagi Saya gacha nih Jadi langsung aja Kita cek ke bagian Management Buat ngecek hero nya Tadi kita dapet 3 ya Yang pertama Shinjiya Itu Mana tuh Nah ini Ini juga nih Chinatsu Satu dari SSR selected SSR point Terus ada Nanahatsu Chifuyu Eh Nanahara Chifuyu Satu Dua Tiga Pak Dapet tiga Shinjiya Dapet satu Nice Oh kalau misalnya Chifuyu udah tiga nih Ini bisa di limit break Pak Jadi kita limit break aja langsung Chifuyu nya Dia ini udah level 70 Kalau misalnya kita negosiasi dulu Ah dia udah max ya Kita limit break Di bagian sini Chifuyu ini Ah dia butuhnya dua nih Mungkin yang dua ini Gua Limit break tanpa dupe Dan yang ketiga Gua limit break Pakai dupe semua ya Oke bentar Gua ambil dulu Untuk Ini APT core nya Di bagian sini ada dua Ini kah Eh bukan Mana ya Ih kagak ada pak Beli dulu apa ya Gua kekurangan Counter APT core yang ini nih Sebenernya kita beli Yang ini aja sih Tapi cuma dapet dua Kurang sih Tapi ya udahlah Nambah-nambahin lah ya Kita beli dua Harusnya beli tiga sih Kalau misalnya mau beli tiga Jadi kita gacha dulu pak Iya Ada aja mau gacha Kita gacha di Karim Wong Tuju langsung Skip aja langsung Ber Wuh Seger Waduh siapa nih Terminator Mantep Dapat Terminator Ya Iya Begitu emang Tapi Terminator tuh bagus loh Itu kan tipe Apa tuh Tipe unit Soldier ya Tipe soldier Tipe soldier Gua gagal ada SSR pak Jadi bagus ya Ini APT core nya Kita pake Di Counter ya Counter Oke Langsung Gas Nah saatnya kita naikin Chivuyu ke Full limit break Nona Chivuyu Are you ready Limit break Chivuyu Nah ini kita limit break dulu Sini limit break Pake 60 sama 12 S APT core Oke nice Terus lagi buat naik ke level berikutnya Butuh 18 S APT core Dan 90 counter APT core Berhubung kita ada banyak Ini dupe ya Jadi kita naikin pake duit aja tuh Lebih hemat Dar Nice Cakep emang Iya Tinggal gua naikin aja nih levelnya Kita naikin sampe 90 ya Mau 90 kayaknya kagak cukup nih 80 gas katanya 82 Muset Segini aja kali ya All in deh All in Anjir 2, Kebanyakan Nah segini aja 87 2,4 juta Mantap 2,6 juta gua ilang Hahaha Cire anjir Ayo Ayo Nice Sebenernya kalau mau hemat jangan dinaikin levelnya sih biarin dia farming aja di stage-stage gitu ya Tapi karena mau instan jadi di leveling dia It's okay lah Oh ya untuk skillnya juga bisa kita naikin tadi harusnya yang gua lupa Nanti gua balik lagi Wih banyak yang complete achievement ya Cakep Counterpassnya juga ada misi Counterpass kita udah level 2 Naik ke level 2 lagi masih Level 2 kagak ada reward Iya gua lupa enchant unit ya kita coba enchant unit deh Langsung aja kita auto-select Waduh iya implant namanya Enchant unit Oke kita implant Max Max Ini kalau misalnya udah begitu Tegak manual Dwaris deh Ini pakai aja lah Eugen Dar Ulangsung nih Buset 8000 CP nya pak Ah skill gua lupa lagi enjir Kudu kesini dulu Kudu balik lagi Kudu ke Si lab Skill training Oke kita butuh yang warna merah Udah Apple 3 ke atas Ini masih warna kuning Ini masih warna kuning Kuning Oh iya kita kekurangan info pak Oke Udah Nice 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 Udah semua kita coba pvp aja sekali Sebagai penutup dari video ini Gauntlet Langsung kita ranket Waduh turun nih Turun eh Enggak abis season ya Kita dapet quartz Dan prefer to fight Terus lagi Chivuyo nya ada Ada pak Ini apa nih Up 1 nih maksudnya nih Apa gara-gara gua ada Dupe 1 ya Jadi di ada 1 nih begini Langsung aja Find opponent Oh iya Untuk Kapalnya itu Ada kapal baru Tapi belum gua upgrade aja ya Nanti di next video lah Nanti gua upgrade Untuk kapal barunya Ini kapal baru Berguna Kali buat PvP ya Karena Kata Beaver gua Ada skill-skillnya juga tuh Kapal baru Kapal gratis Dari Event Kayaknya dari leveling Chivuyo mati Kak Mati udah level 8-9 ya Nah yang skill-skillnya Begitu tuh Kalah tuh kita Aduh Kok bapak ini hidup lagi Padahal tadi tuh Dia udah mati Defender Salah strategi Salah hero Kita kagak punya Defender Iya It's okay lah Nah mungkin gua bakal Coba perbaiki lagi Buat hero-heronya Kayaknya bapak itu tadi Bukan SSR sih Tapi dipake Dan emang Bagus banget ya Baik lah Nanti gua coba Ulik-ulik lagi lah Untuk karakter-karakternya Mainnya bagaimana tuh Kombinasi timnya Aduh Masih panjang Sampai jumpa di video berikutnya Untuk Game Counter Side Bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya